Selamat siang para hadirin sekalian. Kami dari Tim Pro pada kesempatan debat kali ini akan membawakan isu debat mengenai kami setuju bahwa kami ingin membuat PSSI tandingan. Saya, Arvin Harja, selaku pembicara pertama dari Tim Pro akan membahas mengenai status quo permasalahan yang dihadapi oleh PSSI saat ini terkait dengan desakan untuk membuat tandingan PSSI. Apabila kita melihat kepengurusan PSSI periode-periode sebelumnya, kita mengetahui bahwa sejak kepengurusan Nurdin Halid hingga Johar Arifin banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh PSSI seperti adanya isu mafia sepak bola dalam hal penentuan skor nilai sepak bola maupun penentuan pemenang hal itu sangat pencoreng citra baik persepak bolaan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kami ingin memberikan pendapat bahwa perlu adanya suatu organisasi sepak bola di samping PSSI yang menjadi tandingan dari PSSI agar dapat memperbaiki citra sepak bola di Indonesia karena apabila kita melihat kondisi PSSI yang sekarang itu sangat mengkhawatirkan yang disebabkan kurangnya prestasi dan juga masalah isu korupsi seperti yang kita tahu Nurdin Halid memimpin PSSI di balik jerujibersi hal itu sangat mengkhawatirkan sehingga kami mengusulkan untuk membuat adanya suatu PSSI tandingan. argoan berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya saat ini sangat jelas menentang kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibikin oleh pemerintah. Dalam dalil-dalil untuk membela diri PSSI selalu mendalilkan bahwa mereka berada langsung di bawah naungan FIFA. tapi satu hal yang perlu diingat bahwa pada saat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya PSSI menggunakan APBN sama APBD hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 11 pemerintah dan pemerintah daerah berhak untuk membantu membimbing dan mengawasi keberlangsungan sepak bola di tanah air. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selamat siap. Pada intinya bahwa kami percaya bahwa membuat PSSI tandingan adalah salah satu jalan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk membenahi persepak bolaan Indonesia saat ini. Karena saat ini PSSI sendiri pun secara internal bisa dikatakan kurang baik dan sangat tidak baik. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam internal PSSI sendiri mengenai budgeting segala macamnya itu kurang transparan dan kurang dipengetahui oleh masyarakat. Sehingga banyak terjadi di situ peluang-peluang yang cukup besar untuk berjadi korupsi dalam PSSI. Selain itu juga bisa kita lihat kurang lebih 10-15 tahun kebelakang PSSI tidak menghasilkan prestasi apapun. Di bawah PSSI yang saat ini di nasional Indonesia cenderung menurun dan tidak menghasilkan prestasi apapun baik di level Asia Tenggara maupun level yang lebih tinggi lagi di dunia. Selain itu juga bahwa banyak sekali hal-hal yang mencoreng PSSI sebelumnya. Salah satu contohnya adalah bahwa pada zaman Nurdin Halid bahwa Nurdin Halid sendiri tidak melakukan hal yang luar biasa tidak baik. Dengan membohongi FIFA salah satunya yaitu dengan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan munasuk atau musyawarah nasional luar biasa dengan tujuan bukan tujuan tapi inilah kedok dimana Nurdin Halid ingin memperpanjang masa kedudukannya sebagai ketua PSSI. Jadi kami sangat yakin bahwa memuntuk PSSI Tandingan adalah jalan terbaik untuk memenangi persen perbuatan Indonesia. Terima kasih.